Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mbak Kania, meskipun saya tidak bisa mudik karena bekerja, kita bekerja, daerah bersiap sambut pemudik. 123,8 juta orang diperkirakan akan mudik ya Mbak Kania, dan daerah-daerah nampaknya sudah mulai bersiap nih Mbak Kania. Sudah mulai bersiap, ada beberapa gitu ya, misalnya kota Yogyakarta yang diperkirakan akan dikunjungi 5,8 juta sampai dengan 6 juta orang saat liburan. Jadi karena kemudian tidak hanya pulang kampung, tapi juga akan dimanfaatkan untuk liburan, dan dari pejabat wali kota Yogyakarta sudah mengatakan mereka sudah bersiap dan sudah siap bahkan menerima pemudik dan wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta. Salah satu yang kemudian dipersiapkan adalah bagaimana melakukan rekayasa lalu lintas, dan kemudian agar tidak terjadi kemacetan yang parah, karena tadi kan dikatakan jumlahnya kan sungguh luar biasa ya. Betul makanya, hampir 50% populasi penduduk Indonesia ya. Betul, bahkan sebagai contoh misalnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, memprediksi kunjungan wisatawan itu akan naik 30% dibandingkan dengan lebaran tahun lalu, jadi sebanyak 325 ribu orang akan melakukan kunjukan wisata. Jadi lagi-lagi semua pihak juga menyiapkan skema pengaturan lalu lintas yang paling tepat, khususnya di kawasan wisata yang biasanya suka mengalami kemacetan parah, ini yang kemudian sedang dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, sementara kalau kita melihat kan pemudik nih sudah mulai ya, meninggalkan kota-kota besar ya. Betul, makanya itu dari pemerintah, kemudian dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari kepolisian, dari pengelola penempat wisata, dari pemudiknya juga harus bersiap seperti apa makanya? Harus bersiap seperti apa, persiapannya harus matang, perencanaan harus dilakukan, ada imbauan kan yang terus-menerus disampaikan oleh pemerintah maupun aparat juga mengatakan bahwa misalnya salah satunya adalah untuk memastikan paling tidak kayak soal tiket dan lain sebagainya kan, begitu yang memang harus dipersiapkan, yang penting sehat. Yang penting sehat dan kalau mau memantau informasi mudik bisa di Metro TV ya, monitor mudik Metro TV. Iya, betul. Baik, kita akan bahas editorial media Indonesia untuk hari ini, Mbak Kania dan juga pemirsa edisi Sabtu 15 April 2023. Tiga, akhiri persekusi, ini miris sekali Mbak Kania, kekerasannya, mengerikan, betul, sepakat Mbak Kania karena kekerasannya berlapis ya ini. Kekerasannya berlapis, jadi kalau boleh kita menggambarkan sedikit apa yang terjadi ya, walaupun sebenarnya kita semua sudah mendengar dan bahkan sudah melihat kan ada video yang viral begitu yang mempertontonkan bagaimana ada dua perempuan pengunjung salah satu kafe wilayah Pasir Putih Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ini ditelanjangi, diarak ditelanjangi lalu diceburkan ke laut, diberlakukan sungguh tidak beradab oleh sekelompok masa dan ada sebuah video juga gitu yang mempertontonkan. Jadi bisa dibayangkan trauma yang dialami oleh kedua perempuan ini dan video tersebut bahkan kemudian sudah dijadikan barang bukti juga ya untuk mengusutun tas kasus ini. Yang lebih mengejutkan adalah awal mulanya kedua pengunjung ini, pengunjung di highlight gitu ya, mereka ini dituduh sebagai pemandu lagu atau lady companion ya, kemudian kebelakangan diketahui tidak benar. Jadi tidak jelas betul sebenarnya apa yang membuat kemudian mereka berdua ini ditarget oleh sekelompok masa yang memang pada saat... Melakukan sweeping di sebuah kafe dan mendapatkan perlakuan bar-bar seperti itu. Tapi kalaupun misalnya memang benar karena pekerjaannya ini kan sudah menjurus ke praktek misogini. Apa itu misogini? Benci perempuan karena pekerjaannya. Jadi apapun alasannya kasus ini harus menjadi perhatian kita semua harus diusutun tas, pelaku juga harus ditindak, polisi juga harus tegas gitu. Karena sejumlah pihak ya kalau kita mendengar banyak sekali pernyataan yang sudah disampaikan apakah itu dari LBH Padang kemudian juga Komnas Perempuan, Komnas HAM semuanya mengatakan bahwa apa yang dialami oleh kedua perempuan tersebut sudah masuk kategori penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual ya. Atau diperpusi, dipermalukan, direndahkan martabatnya dan sudah diatur dalam Pasar 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pindana Kekerasan. Jadi lagi-lagi mari kita berupaya untuk belajar dari kasus ini untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sih sesungguhnya gitu ya. Dan meninggalkan cara-cara kekerasan yang jelas juga melanggar hukum. Jadi masih banyak cara lain yang lebih beradaplah gitu untuk menyelesaikan masalah. Dan berharap semua pihak turut serta untuk turun dan menjadi teladan paling tidak untuk memanusiakan sesama dan meninggalkan cara-cara seperti ini. Cara-cara yang tidak berada. Iya memanusiakan sesama, kemudian tadi waktu Mbak Kania menjelaskan detailnya, saya sampai menghala nafas begitu ya Mbak Kania. Karena sepakat ini barbar, ini mengerikan bahkan LBH Padang menyebut ini adalah kekerasan seksual berlapis, pelecehan seksual fisik, pencabulan, kekerasan berbasis, gender daring, bahkan tadi Mbak Kania sebut ini namanya misoginis ya. Membenci perempuan berdasarkan pekerjaannya padahal juga... Jika kalau kemudian mereka benar ditarget karena LC-nya itu yang kemudian ternyata terbukti bersalah. Tapi kemudian mereka layak untuk diarak, ditelanjangi loh, dan diceburkan ke laut dan ada juga nanti kita akan bahas lebih lanjut apa saja yang kemudian terjadi gitu ya. Karena kan memang keterangannya kan sedikit demi sedikit mulai terungkap ya baik dari kedua belah pihak dan saat ini memang kasusnya sendiri sudah masuk dalam tahap penyidikan. Tapi kita semua berharap tentunya agar segera dan lebih cepat lagi gitu untuk dituntaskan karena kejadian ini tanggal 8 April kalau tidak salah ya. Baik, sudah ada tujuh saksi yang diperiksa Mbak Kania kasusnya pun sudah naik ya ke tingkat penyidikan tapi belum ada tersangkap, belum ada yang ditangkap. Apa yang terjadi apakah sesulit itu Mbak Kania untuk menangkap padahal ada 300 orang yang melakukan persekusi? 300 orang walaupun kemudian dari kepolisian juga ada penjelasan tidak semuanya kemudian melakukan persekusi tersebut. Jadi dari 300 orang hanya puluhan orang bahkan kemudian dari polisi juga menjelaskan ada tiga kelompok begitu ya kemudian mereka petakan gitu. Yang pertama itu adalah yang melakukan kekerasan atau persekusi kemudian ada juga yang memviralkan, ada yang menyebarluaskan videonya. Dan kemudian yang ketiga adalah yang kemudian melakukan perusahaan terhadap kafe. Jadi ketika mereka dua perempuan ini diarak, ditelanjangi, diceburkan dan setelah itu mereka dibawa kembali ke kafe gitu. Dan disitu kemudian terjadi perusahaan terhadap kafe. Jadi ada tiga kelompok itu yang kemudian sedang dipetakan siapa-siapa saja tersangkanya. Jadi kita menunggu tapi kalau mendengar dari apa yang sudah disampaikan oleh Komnas Perempuan paling tidak mengatakan harus ada upaya paksa gitu. Karena ada bahaya yang lebih besar lagi jika kasus ini dibiarkan begitu saja gitu. Berlalu begitu saja. Betul, betul Mbak Kania. Dan tadi ada tiga kelompok, ada tiga ancaman pasalnya juga ya. Kalau kita lihat ya Mbak Kania tentang kekerasan, kemudian ITE juga hati-hati ya. Karena menyebarkan konten, kemudian juga ada perusahaan kafe. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan tema editorial media Indonesia hari ini. Mbak Kania juga pemirsa dengan judul Akhiri Persekusi. Tindakan Persekusi lagi-lagi kembali terjadi. Entah apa alasannya, dua perempuan berinisial WDP dan L yang dituduh bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah kafe wilayah Pasir Putih, kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu 8 April lalu didatangi ratusan warga. Tanpa basa-basi, kedua perempuan malang itu kemudian diarak, ditelanjangi, dan diceburkan ke laut. Aksi persekusi itu sempat direkam masyarakat dan viral di media sosial. Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang Indira Suryani, akibat tindakan tersebut korban mengalami trauma. Sudah banyak kasus macam ini terjadi di negara yang katanya menjunjung nilai kemanusiaan. Kita mungkin masih ingat kasus persekusi yang dilakukan masyarakat di Cikupa, Tanggrang pada 2017 silam terhadap sepasang moda mudi yang dituding telah berbuat mesum. Meski tidak terbukti, keduanya tetap ditelanjangi, dipukuli, dan diarak hingga hampir satu jam lamanya. Para penganiaya dengan bangganya juga merekam proses tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Ironisnya, salah satu provokator aksi ini adalah ketua RT RW setempat. Aksi masa itu jelas merupakan tindakan biadab. Begitu pula yang terjadi di Sumatera Barat. Mereka tidak punya hak atas dalil apapun menghukum orang lantaran pilihan pekerjaannya. Kalaupun mereka betul bekerja sebagai pemandu karaoke, mereka tidak melanggar hukum dan tidak berhak diadili. Lagi pula, tidak ada aturan yang melarang orang bekerja sebagai pemandu lagu. Tindakan persekusi semacam ini menunjukkan praktek misoginis atau membenci perempuan berdasarkan pekerjaannya. Oleh karena itu, kami mendesak aparat kepolisian sebagai penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini dan menyeret para pelakunya ke pengadilan. Aturannya jelas. Tindakan persekusi mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan atau seksual dalam segala bentuknya dikategorikan sebagai penyiksaan seksual. Sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kiranya juga perlu memberikan perlindungan bagi korban, saksi, dan keluarganya. Terutama pemulihan sikis korban. Terlepas dari insiden yang terjadi di Sumbar dan Tanggrang, tindakan main hakim sendiri, apapun motif dan tujuannya, sejatinya tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh ada individu ataupun kelompok mempersekusi orang lain, bahkan terhadap maling sandal sekalipun. Indonesia adalah negara hukum dan semua pihak harus mematuhinya tanpa kecuali. Seluruh tindakan keji itu memang kini sudah ditangani kepolisian, tetapi cacat yang sedang terjadi di masyarakat ini tetap butuh perhatian kita bersama. Harus dicari akar masalahnya. Mengapa masyarakat gampang berperilaku primitif semacam ini? Ini tentunya bukan semata tugas aparat kepolisian. Selama masih ada pihak-pihak yang meyakini dapat seenaknya menjungkirkan aturan, penegakan hukum tidak akan memulihkan pandangan keliru tersebut. Para pelaku persekusi tetap merasa menjadi pahlawan bagi warga atau kelompok mereka. Oleh karena itu, tugas untuk mengikis perilaku main hakim sendiri ini juga harus melibatkan para tokoh agama, pemuka adat maupun politisi. Sebagai orang yang dihormati dan juga punya banyak pengikut, mereka harus jadi teladan bukan malah ikut menjadi provokator. Kita mengharapkan seluruh pihak belajar dari kasus ini untuk tidak gampang menggunakan cara-cara kekerasan dan lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Stop persekusi atas dalih apapun. Pemirsa sampaikan mendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami tunggu partisipasi Anda usah jadat. Pemirsa sampaikan untuk membahas tema editorial hari ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komisioner Komnas Perempuan, Tia Sri Wiyandani. Selamat pagi, Ibu Tia Sri. Selamat pagi, selamat pagi Indonesia. Ya, dengan Eva di studio, Ibu Tia Sri, misoginis masih eksis apa yang terjadi? Ya, ini luka bagi kita semua ya melihat kejadian ini dan ini benar-benar perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan sangat keji dan biadab. Merendahkan harkat perempuan, sangat keji dan biadab faktor apa saja yang membuat ini sulit untuk diberantas, Ibu Tia Sri? Ya, pertama budaya patriarki ya yang masih menempatkan laki-laki sebagai kelopok masyarakat pertama yang memiliki kekuasaan untuk melakukan banyak hal sehingga di mana juga menempatkan perempuan sebagai objek di dalam kultur masyarakat sebagai wajah standar moral jadi standar moral di masyarakat diletakkan pada perempuan sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa di mana perempuan dianggap tidak sesuai dengan standar moral maka dengan mudah mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan persiklusi yang juga kita melihat bagaimana ini berujung pada merendahkan martabat perempuan karena di kejadian tersebut sangat kecil dan saya juga tidak sanggup untuk melihatnya bagaimana perempuan diperlakukan sangat-sangat diluar nar batas manusia kalau menurut saya bukan hanya persekusi tetapi ada potensi femisida juga ya ibu kombinasi pelecehan seksual hingga merendahkan martabat perempuan yang dapat berujung hilangnya nyawa Anda juga melihat potensi ini? iya, karena begitu banyak masyarakat yang terlibat dalam peristiwa itu yang itu menyebabkan korban menjadi ketakutan luar biasa dan kalau kita melihat sampai ada proses penelanjangan dan dimasukkan ke dalam air laut di malam hari di mana tubuh kita juga tidak semuanya akan mudah untuk beradaptasi dengan kondisi alam di malam hari seperti itu itu juga mengancam keselamatan dari seseorang gitu dan di dalam undang-undang TPKS itu kalau kita melihat dari kejadian tersebut itu sudah masuk di dalam unsur undang-undang TPKS adalah tindak pidana keterasan seksual iya, betul kalau kita lihat datanya ibu bagaimana sebetulnya tren kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh Komnas Perempuan hingga saat ini ya, tren kasusnya selain kekerasan seksual di ranah pribadi atau privat atau domestik ada juga kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik nah, dengan peristiwa ini ini adalah tren kekerasan seksual di ranah publik ya, dan kalau kita lihat tren kasusnya selalu meningkat ya bu tahun 2022 misalnya meningkat 11% tahun 2021 kalau tahun ini bagaimana? kalau tahun ini di awal-awal tahun saja Komnas Perempuan menerima pengaduan perharinya itu hampir 5 kasus ini baru bulan April baik, kalau kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di ranah publik bagaimana catatannya seperti contoh di kasus ini ya, kekerasan seksual yang dilakukan di ranah publik itu kita melihat di mana kasus-kasus persekusi yang dilakukan oleh banyak orang dengan cara pandang menganggap perlakuan ini benar menurut mereka dan dilakukan secara bersama-sama itu potensinya sangat besar berbeda dengan kasus tindak-bindahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dia hanya mengincar seksualitas korban secara personal hanya untuk keinginan hasrat seksualnya jadi situasinya akan sangat berbeda kasusnya sudah naik ke penyidikan tetapi belum ada tersangka dalam kasus ini bagaimana seharusnya penyelesaian kasus ini agar tidak muncul akses negatif dari kasus-kasus seperti ini kami mendorong dan mendukung upaya APH untuk segera memproses kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ini sebagai wujud bagaimana peran dan tanggung jawab APH di dalam penegakan hukum tidak ada alasan benar apapun untuk membiarkan pelaku terbebas dari jiran kasus ini karena ketika ini tidak diselesaikan secara hukum maka ini menjadi presiden buruk penegakan hukum dan ini menjadi potret potensi kasus-kasus ini bisa terulang kembali baik kita melihat dari perspektif korban apa yang harus dilakukan untuk tentu pasti trauma ya ibu bagaimana untuk memulihkan kondisi psikis para korban ya kami juga mendukung upaya yang dilakukan pendamping jika memang sudah ada pendamping agar korban itu tidak dibiarkan sendiri pertama kedua korban mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban karena ini pelakunya sangat banyak dan potensi ancaman intimidasi itu menjadi sangat luar biasa ya apalagi kasus ini diangkat secara nasional sehingga kita perlu mendukung mendorong LPSK untuk juga bisa memberikan perlindungan kepada korban dalam ranah menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban yang ketiga adalah memastikan pemulihan agar korban tidak terus di dalam posisi trauma yang berkepanjangan baik pemulihan trauma perlindungan terhadap korban dan juga harus tegas ya proses hukumnya terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Tia Sri Wian Dhani sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia pemeriksa kita harus ada dulu untuk Het Lajus pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan kembali sesaat lagi Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper .mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Mbak Kania dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung bersama kami sejumlah penelpon langsung saja kita akan siapa? yang pertama Ibu Ipung dari Bali selamat pagi Ibu Ipung pagi Mbak Eta pagi Mbak Kania sedih saya bang saya 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 mengkujat ya saya mengkecam semua pelaku-pelaku persegi terhadap perempuan ini bukan karena saya keluarnya tapi saya kaum perempuan yang ada di Indonesia Mbak saya 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 menginta Om Nas Perempuan Mbak Tias saya itung dari Bali Mbak lakukan gerakan gerakan buatkan petisi buat kaum perempuan dari Indonesia kalau bisa kita bareng-bareng turun dan lakukan gerakan terhadap polres atau podai ini tidak boleh satu pun boleh orang itu lepas dari jeratan hukum Mbak kalau saya sebagai keluarganya saya meminta kepada keluarga korban jangan pernah berdamai jangan pernah berdamai itu kata saya laporkan mereka masukkan mereka ke penjara inilah saya katakan Indonesia masih patianial Mbak kadang-kadang perempuan itu dianggap objek objek dari korban penegakan hukum sampai sekarang Indonesia tidak pernah mengatur tentang selain undang PPKS Mbak ya yang sekarang sudah diundangkan jadwal 12-2022 tapi kita dari dulu tidak pernah membela kaum perempuan banyak kali perempuan yang sudah dewasa di atas 18 tahun hamil tidak dinikah kaum laki-laki polisi tidak bisa berbuat apa kok karena undang-undangnya tidak ada nah disini saya bilang negara harus hadir bukan laki-laki saja kok warga negara Indonesia tapi kaum perempuan ini tidak boleh dibiarkan saya minta polisi harus harus punya empati kepada perempuan karena ibu kalian juga perempuan anak kalian juga nanti perempuan nenek kalian kan perempuan disinilah saya ingin apapun tidak boleh tidak ada terhadap perempuan mbak terima kasih terima kasih ibu ipung dari bali berikutnya pak bion dari mataram selamat pagi pak bion pak bion pak bion apakah sudah dengar baik selamat pagi mbak edwa mbak tanya pagi pagi silahkan pak bion selamat pagi mbak etwa mbak tanya selamat pagi metro suara televisinya boleh anda kecilkan pak bion baik silahkan oke mat pagi mbak tanya mbak mbak eva udah 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 tak kecilin oke jadi begini mbak eva mbak tanya jadi saya seorang lawyer jadi perlu saya memberikan respon juridis tentang adanya peletean seksual yang melandar terhadap undang-undang 12 nah dalam konteks ini tidak hanya undang-undang yang dilandar tapi dasar negara kita pun panjang tidak khususnya ayat 1 dan 2 sudah dilandar manusia yang tidak beradab lebih tidak beradab ini kapitalis yang betul-betul tidak tidak punya pri kemanusiaan dan pri keadilan itu satu lalu kedua kalau kita bicara penegakan no impossible ketika terjadi proses penyidikan penyidikan seorang pengacara yang selalu berkutat dengan bahas pembahang hukum pidana merupi dan lainnya jadi ketika ini perkara menjadi terang beneran dan mempunyai dua alat bukti yang cukup bisa satu orang ditetapkan jadi tersangka nah ini sudah terang beneran ada pengakuan tersangka ada penangka ada sakti ada bukti otentik dan lain sebagainya maka polisi tidak perlu berlama-lama gelap saja perkaraannya untuk kita tetapkan tersangka tahan tersangkanya proses segera menuju P21 jaksa melakukan penutusan umum di pengadilan tentunya untuk kita mempunyai keputusan yang ikra ini yang kedua lalu kediga institusi hukum nah dalam hal ini tentunya yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk segera memberikan responsibiliti terhadap persoalannya bahwa ini negara harus hadir untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan anak negeri yang 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 tidak berperinci manusiaan ini mbak epa mbak tanya jadi prinsipnya saya sebagai ketua pemuda merhaim Indonesia yang didirikan oleh sang prakobator barca sangat-sangat biadah persoalan itu segera itu cukup menyelesaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bion dari Mataram berikutnya Bapak Amrosi dari Magelang, Jawa Tengah selamat pagi Pak Amrosi iya selamat pagi Mbak Eva Wondo selamat pagi Metro TV pagi silahkan Pak gini Mbak pindakan main hakim sendiri atau kekerasan alatan apapun tidak dibenarkan secara hukum nah kita ini negara pantasilah ya Mbak Eva tolonglah Metro tolong Metro buka MPR nomor 2 tahun 78 yang itu adalah hasil kerja keras MPR dulu kalau MPR sekarang itu hanya duduk manis mana karya-karya MPR sekarang itu tolong silah kedua pantasilah itu kan kemanusiaan yang adil dan berhatiap putir keempat itu tidak semena-mena terhadap orang lain putir kelima menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan lain-lain dan lain-lain pokoknya lima pantasilah lima silah pantasilah itu telah diperas oleh MPR dulu jaman Pak Arto menjelaskan 36 putir pantasilah kalau dari SD sampai pergian tinggi sudah tidak mengenyam pantasilah terutama 36 putir pantasilah itu ya mohon maaf ini mohon maaf saya orang Islam walaupun perapainya seregep walaupun hibasannya rajin tetap bisa saja bergiat semenam-menam terhadap orang lain menelandangi orang di arah keliling itu kan tidak sesuai dengan pantasilah ingat silah ke 2 pantasilah putir ke 4 itu tidak temen-menam ada kapal lain silah putir ke 5 menuju tinggi nilai kemanusiaan dan lain-lain dan lain-lain pokoknya mohon ini metro itu pemerintah itu agar pendidikan moral pantasilah dan 36 putir pantasilah dimasarkan kembali gitu loh jadi orang itu mohon maafkan lagi walaupun yang lain-lain rajin loh kalau tidak kenal pantasilah ya amborajil mentalnya oke terima kasih Mbak Eva terima kasih Pak Amrosi dari Magelang Jawa Tengah bahkan ya semua penelpon sepakat mengecam tindakan ini kekerasan apapun bentuknya itu tidak dibenarkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila iya betul ini ya memang ini akhirnya kalau melihat dari apa yang kemudian disampaikan oleh para penelpon kita semuanya menyatakan geram begitu atas peristiwa yang bukan peristiwa tapi perbuatan tidak beradab tidak berperi kemanusiaan tadi kan disampaikan seperti itu yang juga dari dasar-dasar negara begitu yang kemudian tidak terlihat sama sekali dalam kasus ini kemudian yang disoroti juga adalah bagaimana negara harus hadir dan bagaimana polisi juga harus bertindak tegas begitu tidak bisa dibiarkan kasus ini berlalu begitu saja dan kalau memang sudah ada saksi kemudian juga sudah ada korban kemudian sudah alat bukti dan lain sebagainya mengapa kemudian tidak segera walau dari kepolisian mengatakan akan segera merilis gitu ya tersangka yang terlibat dalam kasus ini tapi pada dasarnya lagi-lagi dan sudah ada undang-undangnya juga kalau kita bicara soal kekerasan seksualnya gitu karena sudah masuk kategori penyiksaan bahkan bukan kekerasan penyiksaan seksual karena dua perempuan ini yang sekarang sedang mengalami trauma berat gitu ya umur 19 sampai dengan 19 dan 23 tahun siapapun pelakunya itu bahkan berdasarkan pasalnya itu bisa terancam sampai dengan 12 tahun penjara jadi tidak main-main nah sekarang dibutuhkan ketegasan dari semua pihak negara harus hadir dimana kemudian juga pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dan lain sebagainya misalnya karena itu juga disampaikan dalam editorial Medion Indonesia bahwa ini semua pihak harus bergerak apakah itu misalnya toko agama toko adat toko pemerintahan politisi dan lain sebagainya untuk menjadi teladan karena lagi-lagi kalau kita bicara soal persekusi terhadap perempuan yang begitu gamblang terlihat dari kasus ini bagaimana videonya saja kita bisa saksikan bersama-sama saya tidak saya tidak mampu saya tidak mampu tidak berani nonton bahkan ya tidak berani nonton karena bukan saja marah tapi juga sedih dan lain sebagainya jadi ada sejumlah emosi yang berkecamuk tapi yang paling penting adalah penyelesaian dari kasus ini ini yang kemudian kita suruhkan begitu agar segera ditindak segera diselesaikan polisi harus tegas dan ke depan juga harus ada upaya paling tidak ya tadi kan dari Komnas Perempuan sudah diwawancarai mengatakan bahwa jika kasus ini bisa diselesaikan dengan baik tidak akan berpotensi membuat perbuatan seperti ini terulang kembali karena jangan lupa ada video yang viral loh begitu di sosial media yang kemudian itu juga nanti akan dijerat gitu dengan undang-undang ITE jadi perbuatan yang keji ini kemudian diviralkan dipertontonkan dua perempuan ini yang sudah dipermalukan sedemikian rupa diarak ditelanjangi diceburkan kemudian kembali lagi dibawa ke cafe terjadi perusahaan dan lain sebagainya lagi-lagi tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghadiri siapapun dengan cara-cara seperti itu Indonesia katanya negara hukum tapi kenapa main hakim sendiri tadi Ibu Ipung menarik Ibu Ipung sampaikan bagaimana empati kepada perempuan ibu Anda adalah perempuan anak Anda perempuan misalnya punya anak perempuan kemudian nenek Anda adalah perempuan kenapa bisa seperti itu dan kita semua dilahirkan dari rahim seorang perempuan bagaimana bisa itu yang kemudian membuat kita bertanya kok bisa ada perbuatan seperti itu yang di luar nalar nah ini yang kemudian artinya dimana mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua cukup sudah hentikan persekusi yang seperti ini ke depan harus ada perbaikan lagi-lagi kita ingin mengajak semua pihak untuk ikut juga berperan serta bahkan dari Ibu Ipung mengatakan bahwa perempuan juga harus melakukan gerakan karena tidak hanya kasus ini saja sebenarnya kan ada kasus-kasus yang lain ini kebetulan kasus yang terjadi di ranah publik bisa Anda bayangkan di ranah publik dipertontonkan seperti itu ditelanjangin dan kemudian juga sempat dikaitkan juga dengan budaya patriarki dan lain sebagainya bahwa perempuan itu dilihat sebagai obyek perempuan itu adalah standar moral yang kemudian jika melakukan perbuatan yang dinilai melanggar standar moral kemudian bisa diadili seperti itu dengan semena-mena seperti itu apakah layak begitu? tentu sangat tidak layak kembakannya kita nanti akan bahas lagi soal gerakan yang bisa dilakukan termasuk tadi ada saran dari Ibu Ipung bisa melakukan petisi kemudian di proses hukum juga harus tegas dan langkah-langkah yang bisa dilakukan termasuk bagaimana peran dari tokoh agama tokoh adat tokoh masyarakat ya Mbak Kania usah jadah kami akan kembali Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia Mbak Kania kejadiannya 10 menit tapi traumanya seumur hidup siapa yang harus bertanggung jawab kalau sudah seperti ini trauma berat trauma berat kalau boleh saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Indira Suryani yang sudah melakukan konferensi pers baru saja kemarin yang LBH Padang ini juga mendampingi kedua korban salah satu korban paling tidak dikatakan oleh Indira Suryani bahwa dua korban persekusi ini mengalami trauma berat mereka tidak bisa tidur dan kemudian korban juga tidak menyangka jika hal itu akan terjadi padanya lagi-lagi ini ada dua perempuan WDP dan kemudian satunya lagi L berusia 23 dan 19 tahun yang tadinya dituduh adalah lady companion tapi ternyata adalah pengunjung kafe nah kemudian dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang juga mengatakan bahwa korban saat dipersekusi sempat melakukan perlawanan dan mempertanyaan kesalahan tapi tidak didengarkan jadi harus diingat kembali bahwa kejadiannya ini melibatkan ratusan masa bahkan dikatakan ada tiga ratusan orang masa yang pada saat itu melakukan sweeping di kafe tersebut walaupun kemudian polisi mengatakan hanya puluhan orang yang kemudian terlibat dalam tindakan persekusi yang sekarang memang sudah masuk dalam tahap pendidikan bahkan sekarang saksi yang sudah diperiksa ada 11 ya ada tambahan tapi ya lagi-lagi ya ini memang bukan peristiwa biasa artinya memang karena melibatkan begitu sekelompok masa tadi sempat juga kan ada disampaikan sebaiknya LPSK juga berperan untuk melindungi tidak hanya saksi tetapi juga korban dan juga keluarga korban begitu ya baik soal perlindungan dari LPSK kemudian juga pemulihan ini tentu yang harus menjadi konsen ya makanya bukan soal proses hukumnya saja iya proses hukum betul tetapi perspektif korban juga harus dikedebankan ya makanya karena lagi-lagi karena lagi-lagi kemudian dari LBH Padang maupun juga dari Komnas Perempuan mengatakan bahwa jika penegak hukum tidak cepat untuk melakukan tindakan juga segera menangkap pelaku jika perbuatan ini dibiarkan ke depan maka ada potensi mengarah kepada Femisida ini lagi-lagi istilah-istilah besar tadi kita bicara soal apa namanya misoginis kemudian juga ada Femisida Femisida ini detalnya adalah bisa sampai menghilangkan nyawa perempuan gitu ya kalau sekarang kita melihat di pemalukan disiksa gitu ibaratnya penyiksaan dugaan penyiksaan seksual dipermalukan direndahkan martabatnya dengan cara diarak dan ditelanjangin diceburkan ke depan kalau kemudian ini tidak segera ditindak maka bisa mengarah atau berpotensi ke Femisida dimana kemudian perempuan ini bisa kehilangan nyawanya bahkan ketika merasa bahwa ya perempuan dalam hal ini obyek gitu yang kemudian dijadikan standar moral melanggar standar moral dalam tanda kutip gitu yang ke depannya ini bisa berpotensi membahayakan nyawanya juga tidak hanya sekedar penyiksaan tetapi juga nyawa dari sang perempuan dan ini yang harus dihindari bersama betul harus dihindari jangan sampai itu terjadi ya Mbak Kania cara menghindarinya yang konkret bisa kita lakukan saat ini apa saja Mbak Kania tadi Bu Ipung menyarankan harus ada gerakan misalnya petisi Mbak Kania iya bisa bisa ada banyak cara yang paling tidak tapi kita harus memberikan perhatian lebih gitu ya artinya tidak bisa membiarkan ada ya di editorial media Indonesia mengatakan bahwa ini kan semuanya apa harus harus turun bersama gitu ya tokoh politik tokoh agama tokoh adat gitu yang yang punya banyak pengikut gitu yang memang kemudian dihormati gitu dan disegani ini yang kemudian harus juga memberikan teladan gitu bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa ditoleransi dan ke depan mudah-mudahan ya itu kan dikatakan ini kan ada persepsi yang salah di tengah masyarakat saat ini dikaitkan dengan budaya patriarki dan lain sebagainya tapi ada sesuatu yang cacat dalam tanda kutip yang ini juga disampaikan dalam editorial media Indonesia nah ini yang kemudian harus diluruskan persepsinya bahwa tidak bisa seperti itu dan jika dikaitkan dengan sila kedua Pancasila gitu misalnya dikatakan kan sebenarnya sudah jelas ya bahwa negara ini adalah negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan berhadap jadi bagaimana kemudian kita dalam keseharian kita ya karena ini kan lagi-lagi dalam interaksi sosial dalam keseharian kita itu bagaimana kita menerapkan sila-sila yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama sebagai warga negara betul menerapkan sila-sila Pancasila kemudian apakah perspektif yang sudah terlanjur salah bahkannya di masyarakat ini bisa diluruskan caranya seperti apa harus bisa peran dari tokoh masyarakat tokoh adat tokoh agama ya mereka harus menjadi teladan harus menjadi teladan dan harus memberikan perhatian negara harus hadir jadi ketika ada kasus-kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan ini sebagai kasus biasa apalagi kemudian korbannya adalah perempuan tadi kan kita sudah bedah panjang lebar bermanalisa memang harus dicari tahu apa pangkal masalahnya sampai kemudian masyarakat merasa berhak ini kan soal merasa berhak melakukan perbuatan seperti itu yang merendahkan martabat perempuan padahal kita semua dilahirkan dari rahim seorang perempuan bagaimana bisa melakukan tindakan di luar nalar betul lagi-lagi ini perbuatan keji perbuatan yang di luar nalar tidak beradab dan bagaimana kemudian harus diupayakan persepsi yang sudah bengkok ini diluruskan kembali dan ini perlu upaya bersama-sama persepsi yang sudah bengkok harus diluruskan bersama perlu upaya bersama tadi makanya sampaikan toko agama toko adat toko masyarakat negara juga harus hadir ya selama ini negara sudah hadir belum sudah hadir undang-undangnya sudah ada sekarang tinggal diterapkan ditegakkan jadi sebenarnya sudah ada kepedulian untuk kemudian paling tidak kalau dalam kasus-kasus yang berbau seksual seperti penyiksaan kekerasan seksual yang terutama misalnya dialami oleh perempuan dimana dalam hal ini perempuan memang harus dilindungi dan sudah ada undang-undangnya sudah jelas aturannya sehingga yang harus dilakukan adalah penegakannya bagaimana jadi kita sekali lagi mendorong polisi untuk tegas untuk segera mengumumkan tersangkanya jadi jangan terlalu berlalu lama jangan dibiarkan berlalu taruh betul sudah ada hukumnya bahkan ya ancaman pasalnya pasal 11 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak-tindak kekerasan seksual atau TPKS kemudian juga ancaman perbuatan penyebaran konten di media sosial undang-undang ITE bahkan ya ada lagi yang ketiga perusakan cafe pasal 170 KUHP tentang pekroyokan nah ini sudah ada ancaman pasalnya sudah ada alat buktinya ya bahkan ya ada 11 saksi yang sudah diperiksa harapannya tentu jangan lama-lama untuk menetapkan tersangka ya bahkan ya kenapa harus segera untuk penetapan tersangka bahkan ya sudah disampaikan tadi juga ya berarti artinya sekarang kita serahkanlah kepada pihak kepolisian untuk melakukan gitu atau untuk bergerak begitu ya untuk segera menuntaskan kasus ini karena lagi-lagi seperti yang tadi juga sudah disampaikan ini adalah ungkapan dari Komnas Perempuan ada juga dari Komnas HAM gitu yang mengatakan bahwa ini ada bahaya besar sekali gitu karena lagi-lagi yang terkait dengan kasus ini kan korbannya adalah perempuan perempuan yang harusnya dilindungi gitu bahkan ada undang-undangnya juga ya kalau kita bicara mengenai kejahatan seksual yang biasanya korbannya itu adalah perempuan biasanya umumnya ya bahkan bisa terjadi pada laki-laki juga tapi umumnya itu terhadap perempuan nah kalau kita bicara kasus ini tidak diselesaikan gitu ya lagi-lagi ada potensi bahwa kekerasannya ini atau penyiksaannya ini bisa bisa lebih apa lebih 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 kecil lagi lebih kecil lagi gitu karena tidak ditindak dengan tegas gitu kalau kemudian apa yang dilakukan ini dibiarkan begitu saja seperti tadi disampaikan ada potensi bahaya femisida dimana kebencian terhadap perempuan itu berujung pada penghilangan nyawa kita kan tidak mau sampai ke situ jangan sampai itu terjadi tapi ada potensi bahaya itu jadi ini yang semua ini yang harus menjadi kesadaran kita semua paling tidak kesadaran kita bersama potensi buruk itu harus ditutup dengan proses hukumnya tegas kemudian kita bersama-sama mendoakan agar korban bisa segera pulih ya terima kasih bahkan ya sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia terima kasih pemirsa kami mendesak aparat kepolisian sebagai pendekat hukum segera mengusut tuntas kasus ini dan menyerat para pelakunya ke pengadilan kita mengharapkan seluruh pihak belajar dari kasus ini untuk tidak gampang menggunakan cara-cara kekerasan dan lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan stop persekusi adalah dalih apapun pemirsa demikian editorial media Indonesia untuk hari ini atas nama rekan-rekan yang bertugas saya Evo Wondo Palminit Undur Diri terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV terima kasih atas perhatian Anda 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 terima kasih atas perhatian Anda